1.500 prajurit dan pasmar 2 1. Brigjen TNI, Rudy Sulistianto Dangkormar Meijen TNI Ndi Supardi meminta kepada prajurit yang sedang menjalani latihan agar mengikuti dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, terlebih lagi medan latihan cukup menantang dan realistis dengan daerah operasi, sehingga dengan ada latihan semacam ini bisa bermanfaat untuk mengasah kemampuan prajurit TNI. Dangkormar meminta agar seluruh prajurit melaksanakan latihan ini dengan serius, agar membiasakan memanfaatkan lindung tembak lindung tinjau dengan baik, mematangkan kontak drill, mematangkan patroli, kontak depan, kontak samping, kontak belakang. 2. Tindakan yang harus dilakukan oleh Danru maupun tindakan yang harus mesti dilakukan oleh Danton, agar tidak salah dan ragu mengambil suatu keputusan. Sementara itu, waktu yang sangat tepat dalam latihan ini, dengan medan yang cukup menantang sebaiknya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para prajurit yang sedang berlatih, serta tingkatkan kewaspadaannya, tajamkan taktik, dan teknik bertempur, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun situasinya kita pasti diberikan kemudahan dan kesuksesan kepada prajurit yang sedang berlatih. Kegiatan ini merupakan salah satu sebuah rangkaian latihan standar kemampuan perorangan. Dengan materi penghadangan, prajurit Yontai 5 II Marinir diharapkan dapat mempertajam kemampuannya dalam melaksanakan sabotase terhadap sasaran-sasaran terpilih dalam operasi khusus. Dalam pelaksanaan ini, prajurit Yontai 5 II Marinir, dilatih kembali bergerak secara senyap serta sangat mematikan. Mereka menggunakan taktik dan teknik infiltrasi untuk mendekati suatu sasaran. Setelah berhasil mendekati sasaran, prajurit Yontai 5 II Marinir kemudian melakukan penghadangan dan berhasil melumpuhkan semua anggota gerakan Magetan Merdeka yang berada di jalur logistik tersebut. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, kesiapan, profesionalisme, dan mentalitas prajurit Teni dalam rangka, mendukung tugas korps marinir TNI Angkatan Laut. Latihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan prajurit Yontai 5 II Marinir dalam melaksanakan operasi khusus. Hal ini akan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan prajurit Yontai 5 II Marinir agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Latihan penghadangan ini merupakan salah satu rangkaian latihan SKPL TW ITA 2024 yang akan dilaksanakan selama 3 bulan. Selain latihan penghadangan, prajurit Yontai 5 II Marinir juga akan melaksanakan latihan-latihan lain, seperti latihan serangan, latihan pertahanan, dan latihan membidik serta menembak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!